Terima kasih telah menonton Pastikan Anda menekan tombol subscribe dan loncengnya Agar Anda tak ketinggalan mengenai informasi yang kami berikan Nama gadis Tia pemulung cantik saat ini menjadi perbincangan hangat di media sosial Dengan parasnya yang ayu Tia yang selama ini dikenal sebagai pemulung ternyata bukan anak orang sembarangan Memang selama ini tak sedikit yang penasaran akan asal-usul siapa Tia itu sebenarnya Diketahui Tia, pemulung cantik asal Garut Yang kini viral di media sosial dan sukses mencuri perhatian warganet Akhirnya mengungkap kata-kata yang membuat banyak semua orang terkejut Memang semasa kecil hingga beranjak dewasa Dirinya dikenal sebagai sosok yang pendiam Bahkan tak sedikit orang yang mengajak ngobrol dengan dirinya tak selalu direspon Bukannya ia sombong Memang karakter sosok pemulung cantik ini yang pendiam Bahkan terkadang dia merasa takut jika berbincang dengan orang yang tak ia kenal Namun kini, Tia merasa lelah selalu ditanya-tanya tentang siapa asal-usul dan siapa orang tua Tia yang sebenarnya Kini, sosok pemulung cantik yang lagi viral di media sosial ini berani bongkar siapa sosok orang tua yang selama ini ia sembunyikan Dengan pengakuan Tia ini, banyak orang yang shock tak percaya dan mulai bingung dengan apa yang Tia akui Bahkan, Tia mengungkapkan dengan ekspresi ragu-ragu Entah apa yang dipikirkan dan apa yang Tia rasakan dengan pengakuannya selama ini Namun kini Tia memberanikan diri untuk bongkar rahasia penting mengenai siapa sosok orang tuanya yang selama ini tersembunyi Pada awalnya, sosok Tia si pemulung cantik viral usai diunggah oleh akun TikTok Dalam video itu terlihat Tia memakai jaket kuning dan topi merah muda dengan gerobaknya memulung barang bekas Rupanya, gadis berambut pendek itu selama ini tinggal bersama lelaki separuh baya yang bekerja sebagai tukang parkir di Bandung Setelah pulang sekolah, Tia biasa memulung sambil membawa gerobak berwarna pink dengan tulisan Doa itu nyata Di dalam gerobak itu tampak botol-botol yang telah dikumpulkan Tia Ia mengatakan botol itu nantinya akan dijual untuk menambah penghasilan Tak cuma memulung, Tia kerap bekerja menjadi kuli angkut tabung gas Upahnya pun tak besar, hanya 20 rupiah ribu per 10 hari Ibu Tia telah lama berpisah dengan sang ayah dan meninggalkan keduanya saat Tia berusia 2 tahun Sejak saat itulah Tia bersama ayah dan kakaknya melanjutkan hidupnya bertiga di rumah yang kini mereka tempati Tia dan keluarga mencukupi kebutuhan sehari-harinya dari hasil memulung Bahkan mereka harus menabung lama agar bisa membeli televisi Kisah hidupnya yang pilu, membuat banyak netizen Iba Tak sedikit yang mendoakan Tia bisa masuk ke dunia hiburan tanah air dan mendapatkan sorotan dari televisi Dan itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan Dan sampai jumpa, terima kasih Sampai jumpa, terima kasih